selamat menikmati saya memberikan pause dan disini adalah penutup font lalu disini saya memberikan mungkin komentar dan titik 2 lalu disini adalah tag area saya memberikan tag area lalu name dan komentar lalu disini mungkin size sama dengan 60 mungkin dan disini penutup tag area dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload saya sudah punya ini dan jika saya sudah mempunyai beberapa disini dan mungkin mungkin saya berikan 160 saya simpan lalu saya reload lagi oke 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 saya memberikan ini dan width titik titik 2 bx lalu titik koma dan disini height titik 2 mungkin 40 saja bx dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini ini saya sudah mempunyai format yang berbeda atau mungkin 140 dan disini mungkin 460 oke saya sudah mempunyai semacam ini dan saya mau menambahkan di php saya memberikan eho if 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 iset oke tidak usah nanti saya bahas iset di tutorial yang selanjutnya dan disini saya langsung memberikan dolar pos lalu semacam ini dan saya memberikan namanya komentar jika disini terdapat pos dari komentar dan saya memberikan eho disini dolar pos komentar komentar dan disini titik 2 lalu disini tanda pembukaan fungsi lalu disini penutupan fungsi dan saya mau memberikan di tengah semacam ini lalu saya membutuhkan satu lagi disini adalah submit saya memberikan br lalu input type sama dengan submit lalu value sama dengan kirim semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke disini oke saya sudah mempunyai di line 8 error dan saya bisa membuatnya tidak menampilkan ini kita memberikan tanda add dan sekarang saya sudah tidak mempunyai error lalu jika saya mengetikkan sesuatu disini spasi atau mungkin enter dan enter lagi jika saya kirimkan maka dia akan dituliskan terus-terus-terus-terus dan jika saya memberikan semacam ini nl 2 br kurung buka dan di terakhir kurung tutup jika saya simpan saya coba kembali untuk resen reload dan resen dia akan dituliskan sesuai dengan yang kita tulis tadi umpamanya abem dan asa studio.org lalu disini pusat lalu lalu di bawah tutorial desain gratis maka jika saya kirimkan maka dia akan dituliskan seperti ini dan jika saya lihat di view back source dia akan diberikan br oke semacam itu dan dengan fungsi ini kita bisa membuat format juga di halaman komentar atau beberapa input yang kita inginkan sekian tutorial dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya salam